Gurunya 20 guru. Satu tahun, maka nilai angka kreditnya, kan harusnya 60 ya. SD atau MI itu 60. Bapak-Ibu yang di madrasah, saat keempat C, itu penilaian semua ada di Kemdikbud ya Bapak-Ibu ya. Jadi semuanya yang kemenang juga harus mengikuti aturan dari 143-2014. Seperti ini, ini semuanya ada di lampiran Permendikbud. 143-2014. Nah kemudian yang kedua, kegiatan kedua. Nah Bapak-Ibu, jadi silahkan Bapak-Ibu berhitung. Kalau ini pelaksanaan dari PKG dan PKKS. Kalau ini tiga laporan ya Bapak-Ibu ya, ini tiga ya. Tiga laporan, satu laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan. Dua laporan, dua laporan evaluasi pelaksanaan Pemano SMP dan tiga laporan evaluasi pelaksanaan PKG atau PKKS. Nah ini yang berikutnya adalah bahwa pengawas, ini khusus pengawas utama. Nah ya Bapak-Ibu ya, angka kreditnya 0,80. Yang dimaksud pengawas utama adalah golongan 4D dan 4C. Ini harus memiliki laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan di tingkat provinsi atau kabupaten. Jadi yang 4D itu punya kewajiban melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk yang utama. Dan sistematikanya sudah ada di sini. Kemudian berikutnya adalah ini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu harus memiliki program yang kedua. Jadi Bapak-Ibu, Bapak-Ibu mengajukan kenaikan angka kredit, itu programnya harus punya dua ya Bapak-Ibu ya. Satu tadi yang sudah disampaikan yaitu program pengawasan tahun 2019. Karena apa? Yaitu satu tahun dari Januari sampai Desember. Nah Bapak-Ibu juga harus punya. Yang kedua adalah program BIMLAT, pembimbingan dan pelatihan. Ini yang dilakukan di KKG atau MGMP, atau untuk kepala sekolah itu di K3S atau MKKS. Jadi Bapak-Ibu saat membuat program BIMLAT, profesional guru dan atau kepala sekolah, ini wajib ya Bapak-Ibu ya. Itu disatukan dalam satu program. Judulnya Program BIMLAT Guru di KKG MGMP dan kepala sekolah di K3S atau MKKS atau yang madrasah itu, apa namanya? KKM ya? Ya, KKM. KKM. 0,9 ya. Nah disini 0,5 untuk program BIMLAT. Jika Bapak-Ibu tidak memiliki program BIMLAT, maka ini 0 angka kreditnya ya Bapak-Ibu ya. Karena tidak punya program. Malah mungkin akan ada apelan nanti bahwa Bapak-Ibu harus menyertakan program BIMLAT untuk guru dan kepala sekolah. Nah untuk guru, apa saja yang diberikan di BIMLAT itu? Biasanya, misalnya saya ya Bapak-Ibu, saya pelajaran PJOK basic-nya. Maka saya itu punya kewajiban untuk melaksanakan bimbingan dan pelatihan di MGMP PJOK. Boleh di tingkat kabupaten, boleh di tingkat subrayon, atau untuk SD di tingkat kecamatan, ya KKG atau gugus seperti itu. Nah Bapak-Ibu, apa saja yang diberikan materinya saat BIMLAT guru pertama tentang program perencanaan pembelajaran. Ini sangat penting ya Bapak-Ibu ya. Sekarang masa pandemi COVID-19 ini, Bapak-Ibu masuklah ke BIMLAT profesional guru, BIMLAT profesional guru, untuk memberikan bagaimana membuat program perencanaan pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 ini. Untuk tahun pelajaran 2020-2021. Bapak-Ibu punya ide, tulislah dalam bentuk makalah. Kemudian ide gagasan yang Bapak-Ibu buat ini, kemudian dipresentasikan di forum Ilmiah Apsi, yang selalu diadakan di tiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 1. Maka Bapak-Ibu hanya menuliskan ide saja dan menyampaikan ide gagasannya di forum, itu sudah punya angka kredit 2,5. Padahal di sini untuk membuat programnya itu 0,45. Nanti bisa dikembangkan lagi Bapak-Ibu. Apsi mengadakan kelas karya inovatif. Nah Bapak-Ibu, apa program perencanaan pembelajaran yang sangat inovatif? Kemudian Bapak-Ibu buatlah menjadi karya inovatif. Misalnya membuat video pembelajaran, membuat YouTube, dan lain-lain. Itu pajuhan ahlinya ya Bapak-Ibu ya. Nah kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan bimbingan pelatihan siswa dan tugas tambahan, kemudian pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK, pembimbingan pengawas sekolah muda dan media. Ini untuk yang utama ya. Jadi pembimbingan untuk yang nomor lima dan enam itu untuk pengawas utama. Bagaimana jika pengawas utama tidak ada, yang ada pengawas media, maka tetap Bapak-Ibu punya kewajiban. Di kelas Bimlat Profesional Guru, kepala guru ini adalah membimbing guru dalam pembuatan KTI, misalnya dalam bentuk PTK ya Bapak-Ibu. Kemudian untuk kepala sekolah, apa saja yang dilakukan di MKKS atau K3S? Ini Ibu Bapak yang dilakukan. Ini sudah ada enak-enak sekali Bapak-Ibu. Jadi, oh iya, berarti menyusun program kerja sekolah itu dilakukan di K3S atau MKKS atau KKM. Kemudian bagaimana pelaksanaan program kerja sekolah, program supervisinya, ada pengawasan dan evaluasi, kemudian tentang kepemimpinan sekolah, materinya sudah ada ya Bapak-Ibu banyak sekali di penguatan diklat KS, penguatan KS atau CKS. Untuk materi-materi yang dua ini sudah sangat lengkap. Kemudian untuk yang utama, itu membimbing membuat PTS untuk kepala sekolah. Kemudian juga yang lainnya menyusun RKAS dengan SNP dan akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah Bapak-Ibu, pada Senin ini kan akan dimulai pelatihan daring ya untuk semua asesor. Dengan instrumen yang terbaru, instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020, maka Bapak-Ibu berkewajiban menyampaikan seperti apa IASP 2020 kepada sekolah, supaya sekolah yang kita bina bisa melaksanakan akreditasi dengan benar. Jadi, betul Bapak-Ibu. Tak kalah sekolah bok-brok, tak kalah sekolah tidak punya dokumen apa-apa, kalau saya selaku asesor, tidak akan menyalahkan sekolah. Karena kewajiban pengawaslah untuk membimbing, membina guru, membina kepala sekolah dalam pengadaan dokumen-dokumen sekolah yang semuanya itu mempunyai angka kredit. Apa yang kita kerjakan itu punya angka kredit. Nah, penyusunan RKAS yang sekarang juga, Bapak-Ibu kan ada perubahan ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Perubahan dari Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis Bos. Nah, itu kita juga masuk. Bagaimana mengajak guru atau TPMPS, kepala sekolah, menyusun kembali RKAS sesuai dengan Juknis Bos di 19-2020. Bahwa penggunaan dana Bos ini, 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 ini. Tidak seperti yang nomor 8 tahun 2020. Nah, ini selalu kita mendampingi kepala sekolah untuk hal itu. Bukti fisiknya apa? Ini ada laporan lengkap. Laporan lengkap pelaksanaan, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah di MGMP, KKG, MBBK, MKKS, K3S, yang sesuai dengan sistematika yang berlaku. Nah, angka kredit ini diberikan setiap laporan, laporan setiap tahun, Bapak-Ibu. Jadi, laporannya di sini bukan laporan semester, tapi laporan satu tahun, yaitu dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Karena nanti apa yang kita peroleh di sini, itu akan menjadi nilai di PPKPNS. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Saat kita menuliskan SKP Pengawas, Bapak-Ibu, maka kita melihatnya ke sini. Ini bisa terkerjakan enggak ya? Saat kita mengontrak, kontrak kerja di SKP di Januari, maka dari Januari sampai Desember itu, Bapak-Ibu terus melaksanakan apa yang sudah Bapak-Ibu kontrak. Jadi, seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Angka kreditnya itu diberikan satu tahun sekali. Nilai angka kredit program pembimbingan itu adalah jumlah program pembimbingan dikali enam, dikalikan angka kreditnya sesuai dengan jabatan fungsional pengawasnya. Jadi, seperti ini contohnya. Bapak-Ibu, berapa kali ya? Habis ya? Bu Prof, sudah di ruangan ini? Bu Tri. Prof Tri, sudah di ruangan. Selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Selamat sore, tapi saya kan 14.30, biar Bu Nuraini dulu dituntaskan, Pak. Ya, oke, oke. Di lanjut, Bu Nuraini, 30 menit 15 ke depan, mungkin ada yang mau tanya. Ini banyak chat ini, Bu Nuraini. Yang mau tanya. Halo, Bu Nuraini. Halo, Bu Nur. Halo, Bu Nur. Halo, Bu Nuraini. Gimana Itama Bu Nuraini? Speakernya dihidupin lagi? Ya, iya, 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 iya. Terpental barusan, kaget. Ya, sama. Jadi gimana, Pak? Ini ada beberapa teman yang nge-chat, tanya, nih. Waktunya, Bu Nur kan tinggal sekitar 15 menit lagi. Itu kan prop, prop sudah ada di tengah-tengah kita. Apa kita lanjutkan Bu Nuraini, atau memberi kesempatan peserta tanya dulu? Bu Nuraini. Halo, Bu Nur. Halo, Bu Nuraini. Baik, terpental lagi Bu Nuraini. Instrumen lupa. Baik, ini di chat, saya akan bacakan. Bu Nuraini, sambil menunggu Bu Nuraini masuk. Mohon dibagikan contoh, apa namanya, instrumen dan berkas dupak yang lengkap. Oke, nanti akan kita sampaikan ya ke Bu Nuraini, versi pengawas TK dan SD. Ini, Bu Nuraini. Terpental ya. Spekernya tolong dihidupin lagi. Terpental lagi, terpental lagi. Padahal ini di rumah ini. Ya, ya. Dan sinyalnya sama tempat saya juga. Iya, ini. Telkomsel lagi naik turun ini di home ini. RA berarti di Bu Nuraini. Ya, sama berarti seluruh Indonesia. Jadi, ini saya bacakan chat dulu ya, Bu Nur ya. Boleh. Ini ada teman kita dari pengawas TK dan SD nih. Mohon kiranya dari Bu Su Nartin ya. Instrumen dengan versi pengawas TK dengan SD ya. Contoh. Itu. Nanti Bu Nur bisa memberikan contoh. Kemudian yang raise hand juga ada ini dari Bu Nirma Herlina. Ya, Bu Nirma Herlina ini raise hand juga nge-chat. Mohon dibagi instrumen agreditasi. Ini tentang Dupak ya, mintanya instrumen. Oke, nanti di, Sok, nanti dibagi di grup ya. Nanti saya kasih di grup. Instrumen. Tenang Ibu-Ibu. Bapak-bapak apa yang dimaui. Bapak-Ibu, Bapak-bapak, Pak Johan. Saya siap sharing. Terima kasih. Nanti saya kirim instrumen IASP yang draftnya ya. Belum ditandatangani sampai sekarang ya Bu ya. Oke, oke. Pak Johan. Ya. Ini saya sedikit lagi dong. Ini penting nih. Ya boleh, boleh. Silahkan. Silahkan Bu. Sedikit lagi ya. Kalau khawatirnya nanti kalau tidak selesai, sedikit aja nih yang ini. Banyak juga enggak apa-apa. Banyak juga enggak apa-apa. Tadi apa ya, lupa lagi ya. Ini nih. Karena ini yang suka salah paham adalah pembagi ya. Di pembagi, Bapak-Ibu. Jadi pembagian harta gonogini yang harusnya tujuh sekolah, kita mendapatkan lima sekolah. Yang harusnya empat puluh guru, kita mendapatkan dua puluh guru. Nah itu Bapak-Ibu harus bisa berhitung ya Bapak-Ibu ya. Saat hanya mendapatkan seperti itu. Nah ini, saya di sini ya. Nah Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, Bapak-Ibu itu punya kewajiban adalah enam kali ini ya Bapak-Ibu ya. Dalam satu tahun, satu tahun anggaran ya Bapak-Ibu bukan tahun pelajaran. Sekali lagi. Baik itu program, baik itu laporan, itu menggunakan tahun anggaran ya Bapak-Ibu. Jadi yang masih ada salah diperbaiki saja. Karena kita juga, saya juga ini mendapatkan pengetahuan ini saat mengikuti diklat penguatan KS ya Bapak-Ibu. Kebetulan saya berbayar sendiri. Berbayar sendiri. Bukan yang dari kementerian. Nah Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu hanya melaksanakan dua kali BIMLAT guru, ya Bapak-Ibu dalam setahun tentu saja kan itu harus ada surat keterangan ya Bapak-Ibu ya. Di MGMP atau KKG. Siapa yang mengeluarkan surat keterangan? Surat keterangannya dikeluarkan oleh ketua MGMP atau KKG. Jika hanya dua kali, maka Bapak-Ibu nilainya tidak 0,45. Tapi nilainya adalah dua per enam kali 0,45 ya Bapak-Ibu. Karena kewajibannya adalah enam kali. Enam kali di guru, enam kali di kepala sekolah. Bagaimana jika di kepala sekolahnya hanya tiga kali? Ya seperti itu tadi. Tiga per enam juga ya Bapak-Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak-Ibu. Ya baik. Kenapa kita tidak mendapatkan angka kredit yang butuh? Karena memang kita tidak maksimal untuk menyampaikan atau untuk menyampaikan di KKG atau MGMP. Ini sedikit lagi nih. Nanti sebelum ke... Nah ini nanti sama prop terkait dengan pengembangan profesi pengawas. Nanti dengan prop 3 ya Bapak-Ibu ya. Bagaimana kita melatih atau membuat laporan-laporan atau laporan PTK atau PTS atau BP dan seterusnya. Nah jadi Bapak-Ibu ini penelitian tindakan bagaimana jika pengawas media melaksanakan BIMLAT profesional guru atau kepala sekolah dalam penelitian tindakan. Ini boleh Bapak-Ibu melaksanakan tapi tidak mendapatkan angka kredit. Tidak apa-apa karena itu bagian dari tupuk kita selaku pengawas yaitu memberikan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan. Apa itu penelitian tindakan kalau untuk guru adalah PSA, kalau untuk kepala sekolah adalah PTS. Ya Bapak-Ibu nanti ini saya bagikan. Boleh silakan ke ini aja sekarang ke pertanyaan. Saya waktu 10 menit lagi ya sebelum ke prop 3. Ya Bu Nur ini terima kasih Bu Nur. Ini banyak yang mau bertanya ya, yang raise hand maupun yang chat pribadi lewat WA juga nih. Ya intinya minta contoh laporan yang tahun 2020 kan tentu tidak sama dengan tahun 2019. Laporan SNP kan tidak dilakukan ini Bu Nuraini. Rata-rata kan di bulan Maret sampai Agustus ini kan guru tidak tatap muka di dalam kelas. Nah standar proses 8 SNP kan tidak seperti apa ya. Beda dengan yang tagihan yang 2019. Itu satu. Yang kedua ini dari Bu Nerma. Silakan saya persilakan dulu Bu Nerma mana? Ada Bu Nerma? Halo Bu Nerma. Ya silakan tanya. Terima kasih kesempatan. Terima kasih Ibu. Saya Nirma dari Rokan Hulu, Riau. Saya baru pengawas 2 tahun ini. Jadi mohon bimbingannya. Tadi Ibu menjelaskan bahwa dalam bimbingan itu kan ada 40 guru ya untuk BIMLAT. Nah pertanyaannya apakah yang 40 guru ini harus, background saya bahasa Inggris, apakah yang 40 ini harus bahasa Inggris atau boleh mapel lain dari semua sekolah binaan saya? Saya pengawas SNP, sekolah binaan saya itu ada 12 sekarang Bu. Terima kasih. Baik. Langsung aja ya. Sibukah. Untuk yang Bu Nerma, kalau yang tidak salah saya, nanti kita boleh tanyakan lagi ke Proctery karena dia tim penilai angka kredit pusat. Kalau tidak salah yang 40 itu boleh dari guru binaan ya atau guru di MGMP. Kalau saya sendiri itu memilih yang kalau pembinaan guru dan kepala sekolah itu di sekolah binaan. Tapi untuk yang BIMLAT itu saya laksanakan, kalau saya sendiri ya Bu Nirma, saya laksanakan di MGMP mata pelajaran seperti mapel yang saya ampu. Jadi siapa lagi yang akan memintarkan guru-guru bahasa Inggris kalau bukan Bu Nirma gitu. Prinsipnya saya seperti itu. Siapa lagi yang akan mengelola guru-guru PJOK ini kalau bukan saya. Maka saya lakukan, baik itu di MGMP 40 malah lebih dari 40, baik itu guru-guru di sekolah binaan juga saya lakukan seperti itu. Jadi saya tidak memilah-milah, saya hanya akan membina guru yang di sekolah binaan saja. MGMP saya tinggalkan. Tidak saya lakukan seperti itu. Saya lakukan semuanya. Termasuk di masa pandemi ini ya Bu Nirma ya. Karena dengan masa pandemi ini justru memudahkan kita untuk bertatap maya di virtual ya Bu Nirma ya. Kita bisa memasukkan 100 orang seperti itu ya Bu Nirma ya. Jadi kalau saya gurunya ada hak guru yang harus saya penuhi yaitu guru di MGMP mata pelajaran yang saya ampu. Nah kemudian untuk tadi laporan pemantauan FNP itu masih ada Ibu. Ada contohnya di standar pembiayaan. Kita tetap harus memantau ya Bu ya. Standar pembiayaan. Kemudian standar sarana-prasarana. Kemudian standar proses terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Kita kan harus memantau juga bagaimana guru-guru melaksanakan PJJ. Kemudian bagaimana siswa BDR-nya nyaman atau tidak. Bagaimana cara guru membuat RPP. Nah itu di pemantauan. Kemudian seperti yang sekarang kita lakukan terkait dengan Capman Dickwood nomor 719 tahun 2020. Tentang perubahan yang zona-zona itu. Kemudian SKB bersama perubahan di SKB 4 Menteri. Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Nah itu juga kita kan harus tetap mendampingi sekolah dengan membuat KTSP. KTSP-nya KTSP apa? KTSP COVID-19. Pasti KTSP COVID-19 dengan KTSP kemarin 2019-2020 tentu saja berbeda. Nah ini tugas siapa? Tugas kita pengawas. Jadi Pak Johan tetap seperti itu, tetap ada. Standar pemantauan ada Pak. Itu pemantauan standar nasional pendidikan tetap ada. Di antaranya pembiayaan, sarana-prasarana, jadi tidak delapan ya Bapak Ibu ya. Tidak seperti yang biasanya. Hanya standar pembiayaan, standar sarana-prasarana, bagaimana sekolah sekarang mempersiapkan sekolahnya dengan dana bos yang tersedia untuk menyelenggarakan pembelajaran di masa COVID-19. Kan kita sebagai pengawas harus memastikan, sekolah lihat kebersihannya seperti apa. Kemudian CTPS-nya tersedia atau tidak di tiap kelas. Apa tuh CTPS tuh? Tempat cuci tangan, yang pakai sabun. Kemudian APD lainnya lihat, maskernya sudah dibelikan belum. Kondisi kelasnya bersih tidak. Lihat apa tuh bangku-bangkunya. Seperti yang sudah disarankan dengan protokol kesehatan belum. Nah semua itu tugas kita. Kita tuh masuk juga ke sekolah untuk memantau persiapan sekolah. Nah itu terkait dengan standar sarana-prasarana, standar proses, kemudian terkait dengan KTSP itu ada di standar isi. Itu ya mudah-mudahan tidak puas. Baik Pak Johan. Pokoknya Bapak-Ibu nanti di grup, Bapak-Ibu bisa misalnya mau minta contoh program pengawasan, sebetulnya sudah ada di e-pengawasan itu, di link yang sudah ada di. Oh di Pak Budi berarti ke pengawasan. Di share aja Bu. Ini contoh-contoh dari Bu Nenik. Halo. Ini kita mengembangkan ya Bapak-Ibu ya. Baik Bu Nur. Terima kasih Bu Nur ini ya. Baik Bu Nur. Nanti materinya ini di share. Siapa nih? Bu Nur. Sekali ya. Halo Bu Nur. Halo Bu Nur. Masukkan link ke e-pengawasan. Siapa nih yang ter... Putus. Bu Nur ini. Halo Bu Nur ini. Putus. Halo Bu Nur ini. Saya berpengawasan. Halo Bu Nur ini. Halo Bu. Saya nggak ada suara ya. Halo Bu Nur ini. Halo. Ya. Nggak ada suara. Oke. Ada suara nggak? Ada suara nggak? Ya. Bapak-Ibu. Ada. Bapak-Ibu dengar suara saya ya. Dengar suara saya kan? Jelas Pak. Ada Pak. Ya baik. Terima kasih Bu Nur ini. Saya nggak ada Pak Johan. Ada-ada Bu Nur. Jelas. Tadinya mau live dulu. Demikian penjelasan Bu Nur ini ya Bapak-Ibu. Terkait dengan pertanyaan Bu Nirma tadi. Ya. Yang pertama. Bahwa apakah saya sebagai pengawas mapel Bahasa Inggris hanya membina guru-guru Bahasa Inggris saja? Ya. Kalau melihat pupoksi kita pengawas Bapak-Ibu. Saya juga pengawas sering diminta Bu Nur. Kawan-kawan semua sering diminta juga untuk membina MGMP, Biologi, Kimia, Matematika. Nggak apa-apa. Artinya kita juga bisa melaksanakan pembimbingan, pembinaan terhadap guru-guru selain kita pengawas guru mapel Bahasa Inggris. Jadi boleh saja Bu Nirma ya. Nanti akan diperjelas lagi narasumber keren kita prop ya Bu Nur ini ya. Ya. Saya juga nunggu-nunggu prop ini. Nah udah ada nih. Profesor yang cantik jelita. Dia ada para. Terus apa namanya, kemudian Ibu Nur nanti tolong di-share materi yang ditampilkan hari ini ya. Di digital 24 aja Bu. Langsung di-share di situ biar teman-teman juga bisa. Di ini aja ya, di grup WA ya? Ya, di grup WA 24. Kemudian Bapak Ibu, contoh-contoh instrumen pemantauan selama pandemi. Tentu saja itu berbeda di pemantauan ketika kita situasi kondisi normal. Nanti ini teman pengawas ada yang minta Bu Nur. Ya, siap. Tadi kan sudah disebutkan oleh Ibu Nur bahwa di masa pandemi ini kan extraordinary ya. Ada pembimbingan, akademik, dan manajerial, dan BIMLAT. Tiga itu kan poinnya. Kemudian boleh saya tambahkan Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan juga disinggung. Pengesahan bukti fisik tadi, kalau tadi disahkan oleh Korwas, Bagaimana? Ini ada pertanyaan ke saya, ini kan Korwas. Apakah saya mengesahkan sendiri? Tentu Bapak Ibu kalau di peserta di sini ada yang Korwas, atau Koordinator Ketua ya, itu disahkan oleh KCAPD-nya, atau KOPTD-nya, atau KADIS-nya. Ya, tentu saja tidak sama gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Masih ada waktu sekitar di jam saya ini ada tiga menit, empat menit ini. Langsung aja Prop 3 nanti bisa digabung pertanyaannya. Oh begitu, ya baik. Mumpung Prop 3-nya masih ini ada segar. Mana Prop 3 saya panggil dulu ya. Nanti khawatir dipanggil sama ini. Halo Prop 3. Ada-ada beliau. Sehat Prop. Alhamdulillah sehat Pak Jo. Bapak Ibu yang lain. Selamat siang. Saya di Jakarta nih. Oh di Jakarta ya. Bira Pintes ya Prop ya? Iya, barusan tadi aku ini, aku cari dekat jendela, cari sinyal ini. Iya, 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 oke. Oh sudah di hotel ya Prop? Sudah, sudah. Nah ini kan mau menilai kita nih. Iya, ini menilai pengawas nih. Menilai pengawas SD nih. Nah, itu dia SD, ayo. Iya Prop, ini waktunya sudah 14.31 nih ya. Oke, kita bisa mulai ya Prop ya. Ini sudah saya jadikan co-host, Prop. Bapak Ibu, teman-teman semua. Tadi sedikit sebanyak dari jam 1 sampai setengah 3, Bu Noraini sudah menyampaikan tentang DUPAK, daftar usulan penilaian angka kredit untuk pengawas. Sekarang kita akan kupas tuntas, ini kaitannya dengan pengembangan profesi, nanti dilingkan dengan DUPAK oleh narasumber kita yang memang ahlinya di sini. Bapak Ibu, teman-teman jangan sungkan-sungkan semua, semua tanyakan mumpung ketemu ini. Mumpung ada. Beliau ini lagi di hotel di Jakarta. Tapi kalau pertanyaannya DUPAK ke BUNU Raini ya. Kalau pertanyaannya mancing ke saya ya, Prop. Baik, nanti sedikit tentang Prop 3 ini adalah salah satu narasumber dari Apsi Pusat yang sudah lama bekerjasama dengan Apsi oleh Pak Dr. Agus Sukocoh. Beliau adalah seorang dosen aktif guru besar di UNES dan sekarang juga menjadi staf ahli penilaian angka kredit di Kementerian Big Good untuk teman-teman guru dan pengawas. Nanti lebih dekatnya Prop bisa tanya-jawab langsung dengan peserta. Baik, mari kita simak dan praktekan, tanyakan apa yang ingin kita ketahui. Silakan, Prop. Baik, terima kasih Pak Jun. Terima kasih Ibu Nura ini, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini sambil mencari-cari sinyal ini. Tadi biasanya kalau di hotel agak jelek sinyalnya, karena banyak yang pakai ya. Nah, mudah-mudahan nanti tidak terjadi gangguan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah nyimak sejak lebih dari 30 menit yang lalu. Nah, Bapak Ibu peserta, teman-teman pengawas, nanti kalau bagian saya adalah pengembangan profesi. Jadi, kalau ada pertanyaan seputar pengembangan profesi, silakan nanti ditanyakan ke saya. Nah, untuk, tadi sih Bapak Ibu sudah mendengarkan terus ya dari awal ya, kuliah, ini mudah-mudahan nggak bosen juga nih dengerin saya nih sekarang. Karena tadi saya juga ikut di room ini. Nah, sekarang masih harus mendengarkan saya lagi, kira-kira gimana? Nah, kira-kira nggak apa-apa ya Ibu, sebentar ya. Saya menyampaikan sebentar, nanti terus tanya-jawab. Justru saya akan bukan tanya-jawab yang lebih banyak nanti ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesi ini bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Pengembangan profesi ini sudah lama ada. Pengembangan profesi Permendikbud 143 2014, ini sudah sejak lama diluncurkan. dan Bapak Ibu juga sudah semuanya paham. Pengembangan profesi pengawas itu masuk unsur utama. Dan ini biasanya menjadi kendala bagi Bapak Ibu pengawas. Nah, mari kita berbicara bahwa pengembangan profesi itu terdiri dari tiga. Penelitian, gagasan, terjemahan. Nah, dari tiga hal ini, ternyata setelah dibagi-bagi sesuai dengan Permendikbudnya 143 dan Permendikbudnya 21-2010, itu ada 14 jenis, Bapak Ibu. Ada 14 jenis pengembangan profesi yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu pengawas. Nah, 14 jenis itu apa saja? Nah, ini. Jadi, kalau kita berbicara jenisnya, kalau berbicara jenisnya, memang hanya tiga buku, artikel, kemudian buku, jurnal, dan best practice, kemudian makalah ya, hanya tiga itu dari hasil terjemahan, gagasan, atau penelitian. Nah, sehingga kalau dibagi-bagi sesuai dengan Permendikbudnya, ini ada 14 jenis. Contohnya ini buku hasil penelitian. Nomor 1, 2, 3, 4, ini adalah, sampai nomor 5, ini adalah produk hasil penelitian. Produk hasil penelitian, pengawas hanya boleh melakukan PTS ya, Bapak Ibu ya. Pengawas hanya boleh melakukan PTS. Nah, beda dengan guru. Guru boleh melakukan penelitian umum, penelitian pendidikan, yang jelas penelitian pendidikan umum selain PTK. Nah, PTK juga boleh, penelitian umum boleh, tapi kalau pengawas hanya PTS. Nah, 14 ini angka kreditnya sudah ada semuanya, berbeda-beda. Jadi kalau buku hasil penelitian dihedarkan tingkat nasional, ada 12,5. Kalau tidak nasional, 8. Jurnal tingkat nasional, 4. Eh, sorry, 6. Kalau tidak nasional, 4. Kemudian PTS-nya, 4, angka kreditnya. Dan seterusnya, kalau buku hasil gagasan, tingkat nasional, 8. Makalah, jurnal tingkat nasional, gagasan 4. Buku, tingkat nasional, tidak nasional, gagasan, ada 7, angka kreditnya. Kemudian kalau makalah yang dimasukkan jurnal, yang tidak tingkat nasional, 3,5. Nah, silakan Bapak Ibu nanti mulai mencatat, apa yang akan ditanyakan. Apa sih maksudnya tingkat nasional? Apa sih yang tidak nasional? Mungkin itu yang mau ditanyakan. Jadi, silakan nanti kita berdiskusi di sana. Nah, Bapak Ibu, jenis karya ilmiah, sekali lagi, jenis karya ilmiah pengawas, itu ada 5 ini. Buku, jurnal, makalah, best practice, PTS. Buku itu dari hasil penelitian, dari hasil gagasan, dari hasil terjemahan. Jurnal, dari hasil penelitian, dari hasil gagasan, terjemahan. Makalah, itu gagasan. Nah, jadi, inilah sebetulnya hasil yang 14 tadi, 14 jenis, itu kalau diringkat seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, posisi ada di mana, silakan. Jadi, kalau mau naik pangkat, mulai dari golongan 3C, mau naik pangkat ke 4E, sekalipun, ini jumlah angka kredit pengembangan profesi. Misalnya, Bapak Ibu, sekarang ada di 4C, mau ke 4D, berarti memerlukan 14 angka kredit pengembangan profesi. 4B mau ke 4C, berarti perlu 12 angka kredit pengembangan profesi, dan seterusnya. Nah, syaratnya adalah, dari tingkat ke tingkat, itu sama. Dari golongan ke golongan, itu sama. Dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Mau PTS semua boleh, PTS campur jurnal boleh, jurnal semua boleh, buku semua boleh, mau campuran dari semuanya itu boleh. Dari karya inovatif juga boleh. Silakan, nanti didiskusikan sambil bertanya, karena saya akan membuka pertanyaan nanti. Justru saya ingin tanya-jawab yang banyak. Nah, ini Bapak Ibu, bukti fisiknya. Bukti fisik karya ilmiah, Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu membuat buku hasil penelitian, kebetulan diedarkan secara nasional, maka Ibu harus menyimpan, Bapak Ibu harus menyimpan bukti fisik, hard print, hard copy-nya, nomor 2 ini hard copy. Bukunya, jadi wujud bukunya apa, harus ada ISBN-nya. Nah, kemudian disahkan korwas. Nah, kalau korwas yang mengesahkan siapa? Pak Joe tadi sudah jawab. Yang mengesahkan atasan langsung kepala dinas atau kepala cabang dinas. Jangan korwas, mengesahkan dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau buku itu hasil penelitian, lampirkan PTS-nya. Kalau soft copy, silakan disiapkan. Kenapa? Karena ini kita tidak lagi menerima alasan datanya, tidak ada. Karena, mohon maaf, rata-rata kalau ada yang ketelesut, ketelesut tidak apa, terselip. Kemudian ditanya, yaudah silakan kumpulkan lagi, kita tunggu akan kita nilai bilangnya sudah tidak punya datanya, sudah tidak punya kopianya, sudah tidak punya backup-nya. Nah, maka silakan disimpan dalam bentuk file. Cover bukunya di-scan, yang lengkap ada ISBN-nya, daftar isinya, scan pengesahan korwas, scan keterangan dari BSNP kalau buku tingkat nasional. Kemudian file isi lengkap bukunya disimpan, lampirkan file PTS kalau buku itu dari PTS. Nah, yang berikutnya jurnal. Jurnal ini yang tingkat nasional. Yang tidak nasional juga tidak apa-apa, angka kreditnya juga tinggi dan itu diakui. Jurnal cetak, kalau jurnal online ya tinggal dibagikan link-nya saja. Jurnal cetak kita dapatkan, kemudian soft filenya disiapkan, adalah mulai men-scan, scan cover jurnal. Scan cover jurnal, jangan scan jurnalnya masih dibungkus plastik, nanti tidak bisa dinilai. Dibuka jurnalnya, di-scan cover-nya, dibuka halaman berikutnya, di-scan identitasnya, scan halaman identitas jurnal. Halaman identitas jurnal itu apa? Yang ada mitra bestari, ada redaksi, ada alamat, ada yang menerbitkan, terbit berapa bulan sekali. Nah, itu namanya identitas jurnal. Kemudian, scan daftar isi jurnal. Harus scan daftar isi jurnal, harus tidak bisa dibuat sendiri. Karena ini untuk membuktikan apakah betul Bapak-Ibu menulis di situ atau tidak. Scan pengesahan korwas, kalau yang membuat pengawas, kemudian file isi jurnal, kalau ada, kalau tidak ada, cukup di-scan tulisan Bapak-Ibu yang dimuat di jurnal saja. Kemudian, melampirkan file PTS-nya, kalau ini adalah jurnal hasil penelitian. Nah, tadi sudah ada buku, sudah ada jurnal. Nah, ini sama, kalau ini adalah buku yang tidak tingkat nasional. Sama, yang apa, syaratnya. Karena ini adalah jurnal yang tidak tingkat nasional. Nah, ini adalah PTS. Nah, kalau PTS bagaimana laporan lengkap dengan pengesahan korwas dan bukti fisik seminar. So, filenya apa? File lengkap laporan PTS, kemudian scan pengesahan korwas, scan pengesahan salah satu perpustakaan sekolah binaan, dan bukti fisik seminar sudah masuk dalam file ini. Ini kalau PTS. Nah, kalau ini buku hasil gagasan yang tingkat, buku hasil gagasan tingkat nasional. Sama, jadi hanya buku, jurnal, makalah, best practice, PTS. Tingkat nasional maupun tidak nasional. Nah, ini yang gagasan yang tingkat nasional. Dari 14, Bapak-Ibu, 14 bukti fisik sudah saya buatkan semua. Jadi, mohon maaf, Bapak-Ibu, nanti bisa mengulang lagi membaca materi ini. Kira-kira bukti fisiknya itu apa saja, Tok. Kok banyak buku ya? Iya, karena bukunya kan buku hasil penelitian, buku gagasan, buku terjemahan tingkat nasional dan tidak nasional. Jadi, dari buku saja sudah ada enam jenis itu, enam jenis buku, begitu. Jurnal juga enam jenis jurnal. Sehingga angka kreditnya bisa banyak, bisa dipenuhi oleh pengawas sebetulnya. Tidak ada alasan untuk sulit naik pangkat sebetulnya, karena ini angka kreditnya bermacam-macam dan banyak sekali. Nah, Bapak-Ibu pengawas, ini makalah presentasi. Nah, makalah presentasi inilah, Bapak-Ibu, yang difasilitasi oleh Apsi setiap hari Jumat dan setiap hari Rabu. Inilah ada angka kreditnya dua setengah. Saratnya apa? Mohon diperhatikan, ini pun syaratnya sudah disiapkan oleh Apsi. Surat undangan sebagai pembicara, surat tugas dari atasan langsung, surat keterangan, sertifikat atau piagam, kemudian daftar hadir peserta jika daftar hadirnya tingkat kabupaten kota. Kalau di atas tingkat kabupaten kota, tidak perlu daftar hadir. Nah, makalah yang dipresentasikan ini, Bapak-Ibu, bisa di-scan-scan, begitu ya, apanya yang di-scan, silakan. Kemudian, best practice, itu termasuk makalah ini nilainya dua setengah. Best practice juga laporannya, best practice tidak perlu diseminarkan, Bapak-Ibu. Cukup disahkan oleh koros dan salah satu sekolah binaan. Silakan siapkan filenya, scan pengesahan pengawas, scan bukti sudah disimpan di salah satu sekolah binaan. Terjemahan sama buku, artikel sama syaratnya, ya, tingkat nasional dan tidak nasional. Nah, jadi, Bapak-Ibu, penelitian itu bisa dibuat apa saja? Penelitian itu bisa dibuat PTS-nya itu, kalau kita punya PTS, bisa dibuat buku, bisa ditulis artikel, masuk dalam jurnal. Dan ini semuanya ada angka kreditnya, baik tingkat nasional maupun tidak nasional. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, kita beri contoh buku hasil PTS, ya. Contoh buku hasil PTS itu seperti apa? Yang pertama harus kita perhatikan ini, rambu-rambunya, kaedahnya. Tidak hanya sekedar meleot laporan penelitian dalam bentuk buku, tetapi harus ditulis ulang seperti kaedah buku. Mempunyai ISBN, ya. Kemudian, sistematika buku harus berbeda dengan sistematika PTS-nya. Judul buku tidak sama dengan judul PTS-nya. Judul bab dalam buku juga tidak sama dengan judul bab dalam PTS. Isi buku ditulis dari laporan PTS-nya, diambil dari sana isinya. Tapi babaknya berbeda. Seperti apa contohnya, Bapak-Ibu? Ini contohnya, ya. Contoh, kita punya judul PTS misalnya, Meningkatkan Kemampuan Guru Matematika SMA Bindaan Dalam Menyusun Soal Ulangan Harian Melalui Pelatihan. Ini misalnya contohnya judulnya seperti itu. Kalau dibuat laporan PTS, ya. Kalau dibuat laporan PTS, yang kiri ini, sistematika PTS seperti ini. Tapi kalau mau dibuat buku, judulnya juga harus dirubah. Kira-kira apa? Judulnya boleh saja sih yang singkat, yang mengena, yang efektif, yang efisien. Boleh saja. Ibu misalnya mau bikin, Bapak-Ibu misalnya mau dijadikan judul seperti apa misalnya, ya. Kita coba lihat judulnya. Kita ganti deh di sini, bukan diganti. Judul bukunya misalnya, ya. Judul buku kita buat yang lebih menarik. Misal, nanti kita boleh, Bapak-Ibu, boleh yang lain, ya. Misalnya. Soal matematika tuntas, siswa cerdas. Misalnya, misalnya, ya. Nah, ini buku menarik kalau judul seperti ini. Judul buku seperti ini menarik. Jadi judul bukunya jangan panjang, begitu, ya. Judul bukunya jangan panjang. Judul bukunya harus yang menarik, jadi singkat, tetapi menarik, begitu. Nah, sistematikanya coba kita lihat, ya. Sistematikanya kita bisa melihat bahwa kalau PTS itu sistematikanya seperti ini, Bapak-Ibu, ini ada di Permendiput 143. Jadi tabel yang ditayangkan Bu Nura ini tadi, kalau terus disampaikan isinya ini, yang saya omongkan ini, ya. Kalau tabelnya Bu Nura ini tadi dibablaskan, begitu, sampai bawah, isinya yang saya omongkan ini, Bapak-Ibu. Nah, jadi kalau bikin buku, itu sistematikanya seperti ini. Bapak-Ibu oke lah, pendahuluan. Tapi bisa saja digabung Bapak-Ibu itu dari Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu masukkan ke sini. Latar belakang tujuan kajian ini dari Bapak-Ibu. A ini dari Bapak-Ibu-nya PTS. B ini dari Bapak-Ibu-nya PTS. C ini dari Bapak-Ibu-nya PTS. Nah, kemudian di buku tidak ada judul metode penelitian. Mungkin buku itu bukan penelitian. Maka dirubahlah judulnya pendekatan kajian. Di naskahnya nanti juga jangan omong tentang penelitian ini, tapi kajian ini. Mungkin lokasi pengambilan data boleh diganti begitu. Jadi jangan penelitian begitu. Boleh diganti misalnya lokasi pengambilan data boleh. Nah, jadi ini sistematika buku dan sistematika PTS. Lanjutnya, masih saya lanjutkan. Jadi kalau sistematika PTS tetap, kemudian sistematika bukunya ini. Sistematika buku, eh sorry, sistematika bukunya, Bapak-Ibu-nya sudah mulai temanya. Jadi tidak lagi metode. Sudah mulai temanya apa, temanya apa, Bapak 4, Bapak 5. Ini sudah dari hasil-hasilnya. Bapak 3 dan Bapak 4 buku itu diambil dari Bapak 4 laporan PTS. Sayangnya, rata-rata di Bapak 4 PTS itu tidak dituliskan tentang kondisi ini. Kondisi di SMA binaan, profil guru. Sehingga kita sulit untuk mendapatkan ini karena pada tidak dituliskan. Pada tidak dituliskan. Padahal mestinya dituliskan dalam profil, agar bisa kita tahu PTS itu seperti apa, atau yang diteliti orangnya kayak apa, atau sekolahnya kayak apa, dan sebagainya. Ini contoh PTS yang dibuat buku juga. Ini sistematika PTS-nya, Bapak-Ibu. Ini sistematika bukunya. Jadi berbeda antara sistematika PTS dan sistematika buku. Ini yang artikel jurnalnya. Nah, Bapak-Ibu, kita akan berbicara tentang angka kredit pengembangan profesi khusus untuk makalah dulu. Apa bedanya makalah? Apa bedanya artikel? Best practice buku. Jadi ini biar nggak bingung. Kalau makalah, agar dapat angka kredit, dipresentasikan. Harus syaratnya dipresentasikan. Tapi kalau nggak dipresentasikan, kita tidak diundang sebagai pembicara, maka ditulis dalam jurnal. Nah, dalam jurnalnya apa namanya? Artikel. Jadi makalah dan artikel itu sebetulnya sama isinya. Sama-sama karya ilmiah. Tetapi kalau makalah itu untuk presentasi, kalau artikel itu untuk tulisan di jurnal. Nah, kalau best practice, gagasan sama. Sama makalah, best practice. Cuman, best practice ini sudah action. Sudah dilakukan. Kemudian ditulis laporannya. Kalau makalah, belum action. Masih di kepala. Kemudian dipublikasikan dengan seminar. Best practice itu sudah action. Nah, dari best practice bisa juga dibuat buku, Bapak-Ibu. Dan nilainya tinggi. Tidak nasional pun nilainya tujuh ini. Nah, kemudian ide gagasan kita. Kalau kita berbicara tentang gagasan, ide gagasan kita kalau nggak ditulis, orang itu nggak akan tahu. Maka harus ditulis. Nah, yang ditulis inilah yang disebut makalah dan harus dipresentasikan. Nah, jadi karya ilmiah Bapak-Ibu yang berupa gagasan, itu jenisnya apa saja, toh? Makalah yang dipresentasikan. Artikel dalam jurnal. Best practice namanya laporan. Buku itu baik tingkat nasional maupun tidak nasional. Ini adalah produk-produk gagasan. Nah, yang paling banyak sekarang kita berhenti dulu di situ. Saya ingin mengatakan, ingin berbagi pengalaman sebagai tim penilai. Dan bagaimana harus mematuhi rambu-rambu penilaian. Begitu ya. Rambu-rambu penilaian ini ada di 143, Bapak-Ibu. Nah, yang pertama, kesalahan fatal dalam PTS adalah judul dan isi tidak ada tindakannya. Kenapa kok tidak ada tindakannya? Bapak-Ibu menggunakan, sama nih, bla-bla-bla melalui supervisi akademik, bla-bla-bla melalui supervisi manajerial, melalui supervisi klinis. Nah, supervisi manajerial dan akademik, itu tupok sinya Bapak-Ibu, tupoknya pengawas sehari-hari. Nah, bagaimana caranya mewujudkan tupoknya itu berhasil, maka dengan tindakan tertentu. Begitu. Jadi, kalau judulnya masih di tempat yang kuning ini, ini salah, Bapak-Ibu. Karena ini tidak ada tindakannya. Meningkatkan kemampuan guru Bahasa Indonesia memilih materi pelajaran melalui supervisi akademik di sekolah binaan. Kelihatannya benar, tapi ini tidak benar, tindakannya tidak ada. Apa yang akan dilakukan oleh pengawas? Meningkatkan kemampuan guru Bahasa Indonesia. Apanya yang akan ditingkatkan? Memilih materi pelajaran. Bagaimana caranya meningkatkan? Tidak ada tindakannya. Supervisi akademik bukan tindakan, tapi itu tugas sehari-hari yang memang harus dilaksamakan dan itu harus berhasil. Maka agar berhasil dengan tindakan tertentu. Misalnya, kalau mau direvisi dari yang bawah. Meningkatkan kemampuan guru Bahasa Indonesia memilih materi pelajaran melalui workshop dalam pelaksanaan supervisi akademik di sekolah binaan. Apakah harus muncul dalam pelaksanaan supervisi akademik? Tidak harus. Kalaupun tidak harus, mari kita lihat Bapak-Ibu. Kalaupun tidak harus muncul dalam pelaksanaan supervisi akademik, tidak apa-apa. Ini kan tidak masalah. Ini tidak muncul pun sudah benar. Ini kalaupun tidak muncul sudah benar. Tapi kemarin ada mohon maaf, ada Bapak-Ibu pengawas yang bilang begini, kok tidak muncul supervisi akademiknya? Nah, kalau mau dimunculkan begitu. Tapi kalau itu pun tidak muncul sudah benar. Meningkatkan kemampuan guru Bahasa Indonesia memilih materi pelajaran melalui workshop di sekolah binaan. Apa yang akan ditingkatkan dari guru itu? Memilih materi pelajaran. Gurunya siapa? Guru Bahasa Indonesia. Tindakannya apa? Workshop. Nah, ini bedanya dengan yang di atas. Kemudian Bapak-Ibu, sama kesalahan yang kedua masih menggunakan organisasi, bukan tindakan. Contoh ya, meningkatkan kemampuan guru menentukan kriteria ketuntasan minimal MAPEL-EK melalui KKG, melalui MGMP. Nah, itu KKG dan MGMP bukan tindakan. KKG dan MGMP itu organisasi. Nah, maka kalau mau betul, silakan Bapak-Ibu dicermati. Meningkatkan kemampuan guru menentukan kriteria ketuntasan minimal MAPEL-EK melalui pelatihan di MGMP sekolah binaan. Kira-kira itu kesalahan fatal. Bapak-Ibu, saya bilang PTS rasa PTK ini untuk menghaluskan bahasa ya. Aslinya, saya ingin bilang bahwa PTS jiplak ngopi dari PTK. Tetapi karena itu kasar, maka saya haluskan PTS rasa PTK. Tetapi, beberapa angkatan yang lalu ada yang protes. Ibu, kalau ukurannya rasa, tim penilai-menilai secara rasa, maka itu tidak objektif. Saya jadi bingung. Padahal maksud saya agar tidak kasar bahwa PTS itu jiplak dari PTK. Jadi, contoh nih, PTS rasa PTK. Coba, judul yang putih ini pasti sangat membingungkan. Ini aslinya, judulnya adalah meningkatkan hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar sosiologi materi, interaksi sosial pada kelas 10 menggunakan metode role-playing. Ini asli judul PTK-nya seperti itu. Kemudian ketika dirubah menjadi judul PTK, saya kutip ini, tidak saya sebutkan tempat dan lokasinya, tapi ini saya kutip asli ada. Peningkatan kemampuan guru kelas 10. Nah, berarti bingung tahu ada guru kelas 10, ada sosiologi. Jadi, sudah bertanya-tanya dulu. Apakah yang diteliti hanya guru kelas 10? Terus kemudian, apakah hanya sosiologi? Kan begitu? Menerapkan metode role-playing pada pembelajaran sosiologi, materi interaksi sosial di 10 SMA binat. Tindakannya enggak ada, Bapak-Ibu. Tindakannya mana? Apa yang akan ditingkatkan? Kemampuan menerapkan metode role-playing. Siapa yang akan ditingkatkan? Guru sosiologi kelas 10. Tindakannya apa? Enggak ada. Jadi, kalau mau dibetulkan, yang dibawa. Peningkatan kemampuan guru sosiologi, enggak usah pakai kelas 10. Enggak usah pakai kelas 10. Kenapa? Karena guru sosiologi di 10 sekolah binaan. Jadi, kelas berapapun, yaitu guru sosiologi nantinya. Menerapkan metode role-playing, materi interaksi sosial, melalui apa? Peer teaching, mikro-teaching, pelatihan, di 10 SMA binaan. Jadi, yang diteliti adalah, asumsinya 1 SMA, 1 sekolah, 1 guru, sosiologi. Ada 10 guru sosiologi. Kemudian, dikumpulkan, dilatih caranya menggunakan metode role-playing. Begitu. Maka, kesalahan berikutnya adalah ini. Maka, harusnya, yang dihitung bukan hasil observasi. Yang dihitung adalah hasil lunjuk kerja yang diteliti. Selama ini yang saya lihat, PTS itu dicentang-centang instrumennya. Yang dihitung, yang dicentang-centang itu. Berarti dicentang-centang sendiri oleh pengawas. Dihitung sendiri oleh pengawas. Jakarta, bukan terus nih. Jakarta, bukan terus. Dihitung sendiri oleh pengawas, dicentang-centang sendiri oleh pengawas. Nah, ini yang menjadi kesalahan fatal. Mestinya yang dihitung bukan hasil observasi. Hasil observasi itu dideskripsikan. untuk cerita nanti di bab 4. Contoh ya, contoh, meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun EDS misalnya, melalui pelatihan di sekolah binaan. Maka yang dihitung apa? EDS yang dihasilkan oleh kepala sekolah. Tidak dicentang-centang, dinilai. EDS-nya dinilai. Nah, kemudian juga masih ada yang menuliskan hipotesis. Bapak-Ibu, PTK dan PTS tidak ada hipotesis. Karena PTK dan PTS bukan eksperimen. Yang ada hipotesis itu penelitian eksperimen. PTS ini salah satu jenis penelitian yang berbeda dari penelitian eksperimen. Jenis itu ada korelasi eksperimen, regresi, anafa, perbandingan. Nah, itu jenis. Kalau kualitatif, fenomenologi, studi kasus, interaksionis, simbolik itu jenis. Nah, PTK, PTS, penelitian gender, penelitian kebijakan, penelitian riset and development, itu jenis. Nah, jadi ini bukan penelitian eksperimen. Maka, metodenya ya berbeda. Dan tidak ada hipotesis. Tindakan, bu, hipotesis, tindakan tidak perlu dihipotesiskan. Kita pilih, kita sudah yakin bahwa tindakan itu akan merubah menjadi lebih baik. Maka, tidak perlu dihipotesiskan. Kita sudah milih tindakan itu. Sudah kita yakini bahwa tindakan itu menjadi lebih baik. Baik, Bapak-Ibu, jangan tidur ya. Maaf ya, Bapak-Ibu, kita tidak bisa interaktif. Baik, contoh lembar observasi inilah, Bapak-Ibu. Contoh lembar observasi itu seperti ini. Jangan dicentang-centang. Jadi, observasi itu apa? Pengamatan. Pengamatan itu yang kerja apa? Mata. Mata itu tidak bisa nyentang. Mata itu bercerita, mendeskripsikan. Ya, dideskripsikan nih. Keaktifannya seperti apa. Misalnya nih, motivasi, kerjasama, partisipasi, pemahaman. Di sini akan cerita, oh, pada sikles satu, dari sepuluh guru, ternyata semuanya masih pasif. Nah, itu hasil pengamatan. motivasinya di sikles satu, sepuluh guru, masih belum begitu tampak, terlihat dari adanya bahasa tubuh, oga-ogahan, ngantuk, dan sebagainya. Itu cerita. Kemudian, kerjasama, belum tampak kerjasamanya, karena di sikles satu, masih materi, pertemuan satu, masih materi, dan sebagainya. ceritakanlah hasil observasi. Ini tidak dihitung untuk sikles, ini untuk cerita. Nah, yang dihitung mana ini? Misalnya, kepala sekolah, eh, misalnya pengawas TK. Misalnya, pengawas TK. Ingin melatih gurunya, menyusun RPP satu lembar di masa BDR, misalnya. Berarti, nanti yang dihitung adalah, ini, namanya, instrumen penilaian kinerja. Guru B, guru B, seperti apa nilainya? Misalnya, sistematikanya, oh, sistematikanya masih salah nih, nilainya 60. Komponen, komponen RPPO kurang, masih 60. Tujuannya, tujuannya sudah benar sih. Tujuannya, oke, 85. Metodenya, metodenya masih salah, masih kurang lengkap. Nah, jadi inilah yang dirata-rata terus ketemu. instrumen yang, eh, sorry, RPP yang dibuat oleh guru B, nilainya 63. Nah, ini nanti yang dihitung, dibandingkan dari siklus 1 ke siklus 2. Jadi, nanti yang dilampirkan adalah, hasil RPP yang dibuat oleh B, dengan instrumen yang sudah diisi begini, bukan dicetak-cetak. Begitu Bapak-Ibu. Nah, kesalahan berikutnya, tidak ada jadwal yang terinci, sehingga tim penilai bingung. Karena tim penilai kadang-kadang hanya menghadapi begini, PTS ini dilakukan dari bulan Agustus sampai bulan Oktober, tapi tidak dijelaskan dari Agustus sampai Oktober itu melakukan apa. Mestinya dijelaskan seperti ini. Contohnya, misalnya pelatihan menyusun RPP ini contohnya. Misalnya. Jadi, 20 Agustus, siklus 1, pertemuan 1, 20 Agustus, pengawas akan memberi materi tentang pengertian RPP, sistematika RPP, komponen RPP, tujuan dalam RPP itu seperti apa. Ini materi ini kan mesti pengawas bikin powerpoint, pengawas mungkin bikin hand out. Nah, itulah nanti dilampirkan. Begitu materinya. Kemudian pertemuan kedua, melanjutkan memberi materi tentang metode, kapan. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ini harus ada jadwal yang begini. Harus jelas sehingga pengawas itu melakukan apa. Dari ini, materi-materi ini tinggal disusun, kemudian dilampirkan. Begitu. Selama ini materi, nggak pernah saya temukan melakukan apa, nggak pernah saya temukan materinya kayak apa. Nah, yang lebih lucu lagi, ada pengawas mengajukan 3 PTS, 2017, 2018, 2019. Tapi, setiap tanggal 20 Agustus, itu mesti siklus 1. Tiga tahun berturut-turut, siklus 1, 21 Agustus, 20 Agustus. Aneh itu. Kadang-kadang tanggal merah, kadang-kadang hari minggu. Nah, jadi begini-begini ini perlu teman-teman perhatikan. Itu kecil, tetapi membuat kesalahan fatal. Nah, kesalahan dalam lampiran-lampiran Bapak-Ibu. Masih ada instrumen kosong, tidak diisi. Kemudian, banyak daftar hadir peserta penelitian yang dipalsukan. Ditanda tangan ini sendiri, melongkar-melongkere sama semua. Padahal gurunya itu S3, S2. Materi yang dilakukan dalam tindakan, tidak dilampirkan. Contoh hasil kerja juga tidak dilampirkan. Tadi misalnya RPP, ya mesti harus ada contoh RPP-nya, dan contoh penilaiannya. Begitu. Foto masih sangat stereotip. Pengawas di ruang kepala sekolah, di belakang meja tamu, di depannya guru, sambil membuka buku, tak apa, pokoknya fotonya begitu. Mestinya fotonya adalah pas eksem, pengawas itu melakukan PTS. Berikutnya, masih lampiran Bapak-Ibu. Apa saja yang harus dilampirkan? Contoh hasil kerja, surat izin dari kepala dinas, daftar hadir peserta, dan berita acara seminar. Dokumen pelaksanaan penelitian, bisa foto, dan dokumen lain, video, boleh silahkan. Foto, boleh masuk di batang tubuh, di bab 4, 3, boleh silahkan. Bisa juga masuk di lampiran. Tapi kalau masuk di lampiran, harus diberi keterangan, jangan hanya ditempelkan fotonya, karena kita tidak paham. Lampirkan rencana pelaksanaan penelitian, persiklusnya, pertemuannya, seperti tadi jadwal yang ditabel tadi. Materi, bahan ajar, handout, atau PPT, silahkan dilampirkan. Contoh semua instrumen yang dipakai. Nah, sekarang kita berbicara tentang berita acara. Berita acara seminar, Bapak-Ibu, PTS harus diseminarkan. Berita acara isinya apa? Waktu, tempat, kemudian dilengkapi daftar hadir, dan notulen. Seminar dilakukan di salah satu wilayah binaan, sekolah salah satu, dihadiri lima pengawas, boleh campur pengawasnya, SD, SMP, SMA, TK, boleh campur, dan 10 guru minimal dari dua sekolah binaan. Berita acara ditanda tangani oleh panitia seminar dan korwas atau korwas cabang dinas. Nah, kemudian, kalau daerah remote area, 3T, terdepan, terluar, tertinggal, terlantar, terluntah-luntah, tidak terdengar, itu dapat diseminarkan seadanya saja. Seketemunya guru, seketemunya kepala sekolah, seketemunya pengawas, silakan boleh. Kira-kira itu Bapak-Ibu, mudah-mudahan memantik Bapak-Ibu untuk bertanya, mari kita diskusikan. Mohon maaf, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Joe, silakan, teman-teman pengawas, mari kita berdiskusi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof, Tri, teman-teman semua, demikian pembuka tentang pengembangan profesi. Silakan, teman-teman yang ingin bertanya, baik melalui raise hand, maupun chat, kami akan fasilitasi. Teruskan kepada, ini saya bacakan dulu ya, Prof, ini ada chat dari, Bu Sri Wulan, Tasik. Prof, teman saya, dalam usulan Pak, gilar MPD-nya sudah tercantum. Tetapi, pada SK golongan 4C, gilar MPD-nya tidak tercantum. Bagaimana langkah yang harus ditempuh, agar gilar MPD tersebut, bisa tercantum pada SK. Ini dari Duk Sri. Pak, satu-satu ya Prof ya? Ya. Ya, Menggo. Baik. Saya enggak bawa catatan nih soalnya Pak, nanti dibantu kalau aku lupa nginget ya. Begini, ini sebetulnya bagian penilaian Dupak, tetapi jawabnya begini, kalau memang ijasahnya diakui, diakui itu artinya tidak lebih dari 60 kilo. Kemudian ada surat izin dari BKD, sorry, dari BKD atau dari gubernur atau bupati ya. Jadi ada surat izin, maka gelarnya itu bisa diakui. Nah, tapi kalau memang tidak, nah ini tidak bisa diakui, tidak bisa diakui nilai angka kreditnya juga. Nah, ambik kata itu sudah benar, mau merevisi Pak bisa. Silahkan berhubungan dengan direktorat Pak itu direvisi banyak biasa. Biasa saja nanti bisa direvisi Paknya Ibu, jangan khawatir, tapi berhubungan dengan direktorat, berkomunikasi dengan direktoratnya. Pengawas apa tadi ya? Pengawas TK. Pengawas TK? Ya. Oke. Baik, berkomunikasi dengan direktoratnya, Paknya bisa direvisi. Terima kasih Ibu. Satu lagi Ibu, ada lagi. Silahkan. Silahkan Ibu Sri. Oh, betul? Mana? Dan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narasumber, kami dari pengawas TK. Kebetulan teman saya, tiga pengawas TK yang sudah mengajukan untuk keempat C. Kebetulan kami sudah menerima apelan selanjutnya tahun 2019. Oke. Mas, mohon informasinya atau pencerahannya kemana, harus bagaimana saya selanjutnya. Karena kami sudah hampir dua tahun, satu tahun lebih, mengajukan dupak ya, dari apelan, sudah dipenuhi apa kekurangannya, tetapi sampai sekarang belum ada informasi selanjutnya. Terima kasih Ibu. Baik, pengawas TK ya Ibu ya. Pengawas TK ya Ibu. Ya, baru minggu yang lalu, baru minggu yang lalu dinilai. Jadi, nunggu ya Ibu. Nunggu sekretariat menulis paknya ya Ibu. Tapi penilaiannya baru minggu yang, kira-kira dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu baru dinilai. TK, ada 60 pengawas yang naik bangkat. Pasti Ibu ada di sana, karena cuma 60 pasti ada di sana. Tinggal nunggu, nunggu suratnya Ibu. Ya, sabar ya Ibu Sri ya, nunggu. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan, mudah-mudahan ada Ibu terkatut di situ. Pasti ada, cuma 60 kok. Ini aku 400 pengawas SD nih sekarang nih. Pak, Pak, tapi kalau tidak ada, harus kemana, Bu? Kita direkturat, berubah dengan direkturat lagi. Dengan direkturat TK, kesekretariatnya. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Puas Ibu Sri ya? Tapi saya yakin ada. Ibu Sri puas ya? Ya, dipuas-puasin aja, Pak. Terima kasih. Eh, loh, kalau dipuas-puasin berarti nggak puas. Kalau nggak puas, mohon maaf ya, saya juga bukan alat pemuas. Alat pemuas, bukan alat pemuas ya. Ya, enaknya dengan prop 3 ini, jadi ada lentur gitu, ada pisangnya. Ya, ini sambil megang bantel saya. Ya, ya, makasih Ibu. Ya, oke ya, Bu Rani ya. Baik, ini lagi pertanyaan dari Ibu Sumartin Kum, Kabupaten Gorontalo. Ya. Ini prop, gimana dengan pengawas TK, rata-rata sekolah binaan sekolah ini hanya 2 sampai dengan 3 orang guru. Di sisi lain, dalam PTS cukup 2 sekolah dengan jumlah 10 orang guru. Terima kasih. Mengoprop. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. 2 sekolah binaan cukup. Ya, 2 sekolah binaan cukup. Gurunya ya itu memang, memang sesuai SK-nya itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau mau melakukan pengembangan profesi, melakukan pembinaan, melakukan pendampingan, ya di sekolah binaannya itu saja. Dan sudah cukup ya. Sudah cukup Ibu. Nggak usah khawatir. Tetap dinilai. Gitu ya Pak Jo ya. Wah, nge-nge. Ibunya yang tanya kenapa sih kok dicat, kok dibacakan Pak Jo. Ibunya nggak bisa nanya. Ibunya mana? Pak Jo aja pengen membacakan. Sambil belajar banget. Ia pengen membacakan. Dibacakan. Ibunya mana, Bu? Yuk hidupin speakernya, Bu. Terus sadar Pak Jo. Padahal orangnya ada. Mana sih? Ibunya mana? Karena saya bagi-bagi yang raise hand ada, yang chat dibacakan aja maksud saya. Oh gitu? Iya oke, manut Pak Jo. Yuk Pak Jo. Muka, muka. Bu, ini ayo yang bertanya ini tadi. Senarin. Ya silahkan. Silahkan Pak. Ya, Bu Senarin silahkan. Iya. Ya, mangga. Kebetulan kan tadi disampaikan sama Ibu Prof bahwa untuk PTS itu kan ada 2 sekolah, 10. Mungkin terbawa dengan yang ada di SD. Yang di PK kan rata-rata sekolah binaannya hanya 2 sampai 3. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Dan sudah oke. Sudah boleh. Jadi kalau mau melakukan PTS, jadi sekolah binaan yang 2 atau 3 tadi, dengan jumlah gurunya yang memang cuma segitu, ya nggak apa-apa. memang tugasnya cuma itu, gitu. Ya. Nggak apa-apa ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu Prof. Terima kasih, Pak Jo. Bisa semuanya. Yang penting jangan satu sekolah, ya, Prof. Ya, yang penting jangan satu sekolah. Baik TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nggak boleh PTS satu sekolah. Minimal 2 sekolah binaan. Ada pembandingnya, Prof, ya. Iya. Bukan dibandingkan, Bu. Memang harus di sekolah. Agar untuk membedakan PTS-nya kepala sekolah, ya. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Bandingkan, ya, Prof, ya. Kalau yang dibandingkan, Bandingkan itu, ya, kelas paralel, ya. Oh. Ya. Baik. Ini ada dari Bu Mariati. Mana Bu Mariati? Yuk, silakan. Nanti kalau saya bacakan, nanti. Diprotes, Prof, nanti. Hai, mana Bu Mariati? Bapak banyak, kok nggak ada, ya. Padahal ada banyak bapak-bapak di sini. Nah, kalau kesulitan, baru Pak Jo bacain. Kalau kesulitan, Pak Jo bacain. Ya, Bu Mariati dihidupkan speakernya. Di unmute, ya. Mangga, sok. Ini dari Banduk juga. Ini Prof, Pak D-nya, Bu Mariati. Salaman itu teman saya yang mengajukan KNP, ternyata di PTS-nya itu harus diperbaiki terus, gitu. Kalau ada phone itunya, di-share contoh PTS-nya. Gimana, gimana, gimana. Gimana, gimana, gimana. Malu dia. Oh, sambil ketawa nggak jelas nih. Malu dia melanjutkannya. Minta di-share PTS-nya, Prof. Oh, udah bisa. Jangan, belajar aja, nulis. Nggak boleh. Di CDG, plak. Nggak, Bu. Ini untuk melihat sistematikanya saja. Sistematikanya tadi sudah saya tunjukin. Di 143 juga ada. Sistematikanya dan isinya, Prof, maksudnya. Oh, ya. Maaf, saya tidak bisa membagikan file PTS, file best practice. Itu tidak bisa membagikan, karena itu karyanya orang lain. Nanti kalau aku diperkarakan, itu kena pelanggaran hak cipta, ya. Iya, iya. Terima kasih, Dan. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin minta share materi, mungkin ya, Bu Maria. Iya, share materi. Tak share. Kalau itu, Mah, ambil semuanya nih. Nah, ini materinya di-share di sini boleh. Di digital 24 juga boleh. Kalau di digital harus lewat, Pak Jo, dulu. Ya, atau di Jafri ke saya juga enggak apa-apa, nanti saya yang mengumpulkan. Siapa yang minta Jafri siapa? Yang harus Jafri siapa? Pak Johan. Bukan, Prof, nanti dikirim ke saya sama Bu Nura ini, nanti saya yang share. Ayo. Yang harus Jafri siapa? Sudah ada di chat. Sudah ada di chat. Sudah ada di chat itu. Sudah ada di angkat tangan. Ya, ya, ya. Boleh, Pak Catur. Pak Catur Urib Rosidi. Silakan hidupkan speakernya, Pak Catur. Ya, makasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Bapak Besok. Jadi, saya 4B untuk tahun ini, tahun yang ke- Maaf, Pak Urib. Kenalan dulu, Pak Urib. Dari mana? Ibu, saya pengawas SMP di Bengkulu Tengah. Oke. Tapi aslinya masih dari Jawa, Bu. Oke, merantau. Kelihatan. Jadi, Bu, tahun ini saya 4B tahun ke-3, Bu. Jadi, untuk 4C-nya, kita mentargetkan tahun 2022 untuk April. Kira-kira, Pak, saya itu paling lambat dari setahun, bulan apa, Bu? Bulan, bulan, tahun 2021, tahun bulan apa, dan apakah masih manual atau sudah pakai soft pop, yang tadi kami kirimkan? Iya. Pak, untuk sementara, masih manual, Pak. Untuk sementara ini, masih manual ini, masih memeriksa manual. Berkasnya juga masih numpuk banyak banget. Dan kayaknya belum ada tanda-tanda untuk pengawas mau di-online-kan dulu. Belum ada itu, karena ternyata yang mengurus tentang guru dan pengawas berbeda. Jadi, minimal 2 tahun, Pak, setelah kenaikan pangkat terakhir, minimal 2 tahun, dengan catatan, angka kreditnya terpenuhi. Baik angka kredit ke pengawasan dan angka kredit pengembangan profesi. Gitu ya, Pak, ya. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Satu lagi, Bu. Kami kan mengikuti, ibu mengikuti, program Apsi ini kan berkali-kali, Bu. Ada kawan-kawan itu 2 kali, Bu, dia ngikut, Bu. Dalam satu portfolio digital 2 kali. Apakah masih bisa dimasukkan ke nilai, Bu? Masuk? Masuk, Pak, unsur utama masuk. Mengikuti portfolio 2 kali. Masuk? Ya, Pak. Angka kena ada dilengkapi buktinya, boleh dimasukkan, ya. Oh, iya, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Halo. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Catur Urib. Saya tegaskan dulu, Pak Urib, itu yang ikut portfolio 2 kali itu dalam waktu-waktu yang sama atau berbeda waktunya? Ini beda waktunya, masuk sama. Pak Urib, dinyalakan dulu. Dinyalakan dulu, Pak. Beda, lah. Beda, beda, beda. 2, 3, 4, Pak. Ya, beda. Berarti beda, Prof. Berarti boleh ya, Prof, ya. Iya. Gak mungkin sama dong waktunya orang penyelenggaraannya beda. Pak Jo, Pak Jo minum dulu. Iya, dia pulang nantar. Takutnya kalau Apsi provinsi juga menyelenggarakan yang sama, pakai laptop 2. Laptop 1-nya untuk prop, laptop 1-nya untuk sana. Pak Jo, makan dulu, Pak Jo. Pak Jo, pulang nantor itu lah. Ya, baik. Makasih, biar tidak kaku-kaku amat ya. Nanti ngantok. Nah, ini ada yang angkat tangan, angkat tangannya, tapi bukan virtual. Pak Jo, Bu Dede. Ya, Bu Nur. Ini lucu nih, pertanyaannya lucu. Aku bacakan ya. Ya, sebentar Bu Dede ya, sebentar. Maaf, saya mau bertanya. Ini orang Sunda kan? Aku pakai logat Sunda ya. Maaf, saya mau bertanya. Tapi agak ragu. Takutnya gak nyambung. Tapi penasaran. Aduh, kasihan banget ini Bu Dede, prop. Silahkan Bu Dede. Bu Dede, silahkan. Pasti orang Sunda namanya Dede. Ya, Bu Dede, silahkan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dede, si Sundanya. Ya, betul. Dari tasik. Menyimak tadi ya. Cerita sebentar ya, prop. Gak apa-apa. Oh, boleh? Saya itu KNP-nya 2010. Dulu. Terus, udah mengumpulkan berkas bukti fisik ketika di kepala. Saya, mohon maaf. Saya lingkungannya dari Kemenagia. Jadi, kalau tadi prop ceritanya terus dari Kemenikbud mungkin ya. Kami sama Bu Mariyati berdua. Itu yang saya tahu dari Kota Tasik. Dari Kemenagia. Nah, saya dulu KNP-nya 2010. kemudian udah mengumpulkan mau naik apa, pangkat KNP di kepala. Keburu dimutasi ke apa, ke pengawas. Jadi, udah punya PTK, PTS dulu ibu beberapa. Jadinya tuh gak kepakai gitu. Katanya, apa, hangus gitu ya. Terus kemarin waktu 2019 saya mengajukan apa, untuk pengusulan KNP saya. tetapi, diterima, diserahkannya dari Kota Tasik ke Bandung melalui Kanwil Kemenagia Provinsi Jawa Barat itu baru diterimanya bulan Januari. Nah, kemudian informasi selanjutnya saya tanyakan, itu katanya keburuk adanya pandemi ini. Jadi, penilaian yang berkas-berkas banyak itu gak berjalan. Ini yang saya agak ragu tadi, Bu Nur ya. Itu kata saya udah tahu diri prop-nya tadi cerita-cerita dari Lingkemen untuk sementara Lingkemenag. Ini saya bertanya jawabannya juga sekarang katanya udah online penilaiannya. sementara berkas saya sudah diserahkan di bulan Januari ke Kanwil dan sudah ada penerimanya. Nah, seperti apa mungkin Profesor udah punya semacam gambaran untuk saya seperti apa apakah harus kembali mengusulkan secara online atau gimana padahal sudah satu dus besar saya menyerahkan berkas itu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Jangan nangis Bu Dede atau aku jadi sedih. Tadi-tadi udah ragu tapi gak apa-apa penasaran seperti apa walaupun pedaling. Baik, Bu Dede mohon maaf kalau yang saya sampaikan adalah memang Permendikut karena saya memang orang Kemdikut orang yang disewa oleh Kemdikut jadi saya sebagai kepanjangan tangannya orang Kemdikut jadi saya wajib menyampaikan apa yang menjadi kebijakan Kemdikut Ibu dan pengawas kalau naik ke 4C nanti juga ke Kemdikut tidak ke Kemenang lagi oleh sebab itu saya dari saya dari 4A mau ke 4B nah 4A ke 4B masih urusannya kemenang Kemdikut tidak bisa ikut-ikut yang menjadi aneh adalah kenapa kok dinilai pengawasnya itu PTS-nya hangus dan sebagainya itu kan tidak hangus tinggal dinilai kemudian dupaknya ada dua yang satu masih dupak guru atau kepala sekolah yang ini dupak pengawas kemudian dikonversi nanti dihitung bareng kan itu gitu mestinya nah tapi kalau urusan dikemenangkan kita tidak bisa ikut-ikutan nah silahkan nah jadi gitu tapi kalau nanti Ibu naik ke 4C tetap harus ke Kemdikut maka mengikuti aturan yang saya sampaikan tadi gitu itu sementara gambaran yang saya yang sudah kirim berkas yang sudah kirim berkas Ibu mau ke 4B kan ke 4B masih dikemenang kita tidak bisa apa-apa belum ke Kemdikut masih urusannya kemenang belum ke Kemdikut kalau ke Kemdikut kalau ke 4C ya itu makanya saya tadi agak ragu juga aduh ini bertanya tapi ya karena pedaling pasti jawabannya kalau kemenang pasti online Bu ke kemenang online jadi tolong minta informasi Ibu kemenang masih sudah online ya jadi saya sih tahu kemenang itu online sampai ke 4C sudah online silahkan minta informasi ke sana ya ya betul katanya sudah online kemarin bulan Mei sama Juni tapi saya sendiri sudah kirim berkasnya Desember akhir di Januari awal gitu nah jadi komunikasinya ke sana komunikasinya ke sana Ibu terima kasih baik 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 jadi kalau ke 4A ke 4B bukan 4B kalau 4B enggak ada 4B itu masih di kemenang nanti kalau sudah ke 4C bukan ke 4C tapi 4C itu baru kem di good baik Bu Hamrani nanti biar ditegaskan oleh prop ya pertanyaan Ibu jelas kalau tidak linear jelas tidak bisa masuk unsur utama masuk di penunjang nah ini prop pertanyaan Bu Hamrani silakan Bu Hamrani dihidupkan speakernya dari selayar pandang ini iya iya prop kemarin saya kan sudah naik pangkat di 2018 jadi rencana mau naik pangkat lagi tahun depan nah ini yang saya ingin tanyakan di sedua saya itu apakah bisa dinilai untuk jadi unsur utama karena dilihat tidak linear prop apanya tuh jasanya yang tidak linear saya alumni dari magistrat administrasi publik bukan pendidikan kalau pengawas boleh boleh kalau pengawas bukan pendidikan ya umum ya universitas administrasi publik kalau jelas tidak linear ya mesti dimaksudnya penunjang oh penunjang jadi pendidikan berapa S2 S3 S2 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 S10 S10 iya makasih prop kalau S3 S15 iran 100 oh itu kan utama kalau 100 iya terima kasih penjelasannya oke baik itu kayaknya Pak Jul Kipli mau nanya deh ya ya Pak Jul silahkan Pak Jul cuman malu-malu kayaknya tuh Pak Jul dibuka dulu Pak Jul ya Pak Jul ditodong aja bapak-bapaknya gak ada yang bunyi ini Pak Edi udah cukup udah paham dengan yang disampaikan tadi dikira malu Pak Jul nanya silahkan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan Pak Edi ayo Pak Edi mumpung ketemu siap Pak Edi siap nanya mumpung ada prop dengan pengembangan Pak Sumarna Pak Jul Pak siapa Pak Sumarna Pak Sumarna ya emang gak Pak Sumarna angkat tangan asli bukan Pak Edi silahkan ini teman saya pangkatnya 4B kalau pernah tugas apa bisa dapat pangkat pengabdian 4E Pak Sumarna Pak Sumarna mohon maaf Pak Sumarna suara sebutkan dulu namanya dan asalnya Pak silahkan pengawas apa asalnya saya pengawas SD ya mau tanya silahkan pengawas yang pangkatnya 4D kalau pernah tugas apa dapat pangkat pengabdian Bu tergantung Pak tergantung ya jadi kalau pernah tugas itu pangkatnya terakhir minimal 2 tahun yang lalu terus kemudian pensiun nah itu bisa tapi kalau kurang setahun terus kemudian pensiun pangkat terakhirnya SK terakhirnya setahun terus kemudian pensiun nah itu gak bisa Pak minimal 2 tahun ya jadi tidak melalui usulan Pak Bu ya tidak melalui tapi minimal 2 tahun itu pun kalau bejo kalau beruntung minimal 2 tahun Pak minimal 2 tahun jadi SK terakhirnya misalnya saya punya SK tahun 2017 terus kemudian saya pensiun di 2019 nah itu kemungkinan akan dapat tapi kalau SK terakhir 2017 pensiun 2018 itu gak dapat gitu Pak tangkarnya 4B tahun 2019 ya dapat tambahan masa kerja 5 tahun oh lah ya itu nanti dapat kalau itu jadi tidak perlu usul Pak ke 4E Bu ya lah yuk kalau pensiunnya kapan pensiunnya akan tambah 5 tahun loh bukan bukan tambah 5 tahun saya tanya pensiunnya kapan jawabnya tambah 5 tahun kapan itu jawabnya mau pensiun kapan Pak usia 60 itu tahun 2020 oh lah ya ini apa Pak langsung aja nanti pensiun gak masalah kalau itu Pak jadi otomatis nanti bisa 4E Bu ya ya saya gak tahu gak menjamin keuntungannya tetapi tetapi kalau nanti pensiun itu kan tergantung kalau itu kan BKN yang memberi nanti ya bukan di Kemdiput lagi Pak nanti kan ke BKN udah proses pensiun itu masa kerjanya masih 5 tahun Bu tahun 2025 oh kenapa aku gak naik pangkat sekarang kok nunggu pensiun ya ini sudah 4D paham Pak sekarang Pak masa kerjanya masih 5 tahun pensiun nanti 2020 ya kalau mau pensiun pensiun aja gak apa-apa gak usah nanya dapet 4E apa enggak saya gak ngerti gak berpenang Pak saya nanti saya takut saya menjamin dapet 4E tiba-tiba gak dapet aku disalahin lagi enggak maksudnya untuk menuju 4E nanti apa usul ke 4E lewat angka 3 jadi lebih kalau mau usul 4E jangan pensiun dulu kalau sudah pensiun ya gak usah usul gimana Pak Marna Pak Sumarna nah itu mukanya ada Pak Marna sudah 4D sekarang masih 5 tahun lagi pensiun masih ada waktu jangan pensiun dulu kalau mau ke 4E maksud prop gitu ya Pak Sumarna ya maksudnya kalau ke 4E itu dapat pangkat pengabdian atau lewat angka kredit gitu loh Pak gimana 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 prop kalau 4E 4E kurang 2 tahun kurang 1 tahun pensiun minimal 2 tahun baru dapat dikasih penghargaan justru Pak saya khawatir karena 5 tahun gak naik pangkat ini nanti jangan-jangan malah gak dikasih otomatis karena dikiranya gak mau kerja gitu loh maksudnya kalau masih ada waktu kan ngajukan saja Pak gak usah nunggu penghargaan ya kalau dikasih 4E diberi penghargaan dengan 4E diraih sendiri itu rasanya kan beda ya ya puas ya Pak Somarna puas ya soalnya kalau BKN melihat ya BKN itu melihat oh ini orang 5 tahun gak ngapain 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 nih nah jadi mungkin gak usah dikasih kan bisa saja begitu ya ya gitu Pak ya karena masih ada penilaian penilaian begitu gimana Pak ya makasih Pak ya oke Pak Somarna kalau sudah bicara tentang rasa dengan prop kalah Pak jadi dapet 4E dengan ngusul jeripaya dengan 4E dikasih dikasih beda rasanya beda rasanya prop ya beda rasanya lagian juga Bapak akan dibilangin gini teman-temannya 4E dikasih aja kok ayo gimana kan mendingan hebat ya bisa 4E kan gitu ketika ada orang bilang Pak Marno hebat ya bisa 4E terus ada orang bilang apa orang 4E nya itu dikasih kok penghargaan enggak enak banget kan itu Pak Somarna jadi justru justru Pak Marno ayo membimbing pengawas yang masih muda dan media tulis laporannya ajukan untuk 4E gitu Pak oke cukup ya semangat Pak Sumarna semangat sudah 4D kelihatan masih muda itu Pak Sumarna ini masih 5 tahun lagi baik ada lagi Bapak Ibu enggak apa-apa ini curhat-curhatan yang kayak Pak Sumarna ini ada Pak Catur angkat tangan lagi nih ya Pak Catur boleh Pak Catur angkat tangan nyerah Pak angkat tangan mau tanya nih Pak kayaknya nyerah dia Pak Edi ya oke Pak Edi silahkan monggo Pak Edi ya terima kasih Pak Pak Pro ya Bu Pro yang kami banggakan yang menghormati kami nanya mungkin latar belakangnya dengan ini ya dengan cerita Bu ya nah ceritanya saya tuh di waktu masih di guru sudah melanjutkan pendidikan pendidikan S2 tapi tidak linear nah yang saya ingin tanyakan kan kalau kelas jauh kan enggak bisa dihitung itu ya beda mulai tahun berapa lulusan tahun berapa yang masih bisa dihitung dengan yang tidak bisa dihitung karena dulunya enggak tahu kita tahu-taunya yang sejak tahun 2000 itu sudah lama 2000 atau 2000 berapa ya ada kelas jauh itu 2000-an Pak sudah lama enggak boleh kelas jauh berarti termasuk semacam penipuan para guru besar lulusan ladangkan kelas jauh penipuan guru besar kata-kata enggak enggak sih ibu enggak diakui iya salahnya mau ditipu sama guru besar enggak tahu jadi pengangkatan pengawas ibu oleh bupati itu dicantumkan itu gimana itu apa dicoret atau mencap perbaikan SK pengangkatan gelar S2-nya itu DSK pengangkatan pengawas yang mengangkat pengawas siapa sih bupati bupati kan nah ya kenapa masalahnya ya katanya kan enggak bisa dihitung angka kreditnya tapi DSK pengangkatan pengawas itu karena dulu pendidikannya masih guru itu oleh bupati dicantumkan S2-nya ya enggak apa-apa kalau sudah dicantumkan kemudian nanti sekarang Bapak itu masih menggunakan itu atau sudah lanjut sudah ada SK berikutnya sudah ada belum sudah ada sudah ada sudah ada yaudah pakai SK terakhir lupakan yang lalu gitu aja loh Pak terima kasih pakai SK terakhir jangan pakai SK yang sudah lalu untuk apa siap pakai SK terakhir Pak jadi untuk naik pangkat berikutnya pakai SK terakhir ada satu lagi Ibu boleh Ibu boleh Ibu satu lagi boleh silahkan ini mungkin kaitannya dengan pengambil kebijakan katakanlah BKN SK saya itu ada perbedaan satu huruf nama I biasa menjadi I grad padahal pada waktu capek sama PNS-nya I biasa nah tiba-tiba muncul di pangkat terakhir itu pakai E orangnya Inggris itu loh A D S apa di NIP yang baru itu konversi NIP itu masih tetap sama dengan di capeknya nah gimana langkah yang harus diambil terima kasih mongga silahkan tanyakan ke BKD kalau itu itu kan bukan urusannya ini urusannya penubangan profesi Bapak tanya ke BKD-nya itu sarannya seperti apa mau diurus apa mau nggak diurus jangan-jangan nanti kalau pensiun menjadi masalah nah Bapak nanya-nanya udah gitu deh ya Bapak harus bertanya yang seperti itu ke lembaga yang berwenang lembaga yang berwenang kalau di daerah namanya BKD ya BKPSDN nah apa itu namanya sekarang BKPSDN sekarang menjadi apa ya tanyanya ke sana Pak jadi nanti Bapak harus berkomunikasi dengan lembaga yang berwenang nanti sarannya bagaimana jangan sampai Bapak nanti dirugikan ngurus pensiunnya sulit udah tua ya kan sakit-sakitan ngurus pensiun sulit lah kan menderita itu mendingan jangan sakit-sakitan udah tua masih sehat gitu loh nah jadi kalau untuk daerah silahkan BKD masalahnya kalau perguruan tinggi itu kan pegawai pusat Pak jadi saya urusannya kan dengan pusat jadi saya nggak pernah ngerti urusan yang di daerah gitu nah jadi Bapak harus ke BKD nanyain urusan itu secara administratif bagaimana jangan sampai Bapak nanti kesulitan pas mau pensiun gitu ya Pak ya ya Bu terima kasih ya mana nih pertanyaan tentang pengembangan profesi maaf kalau ada yang kurang pas ibu ya nggak apa-apa mana pertanyaan tentang pengembangan profesi kalau nggak ada yang nanya nih pengembangan profesi nanyanya ke urusan dupak semua mumpung mumpung ketemu prof katanya silahkan Bapak Ibu ayo tentang pengembangan profesinya padahal yang banyak ditolak pengembangan profesinya lho bapaknya lho coba mau nulis pengembangan profesi yang seperti apa pengembangan profesi makalah ilmiah apa PTS atau best practice silahkan tanyakan Bapak Ibu atau ayo Bapak Ibu atau langsung terima jadi mau dibuatin ini kesempatan lho pengembangan profesi sama pro ayo bingung mungkin bingung yaudah mau nanya apa yang tidak bingung tapi kalau nanti mereka sudah ikut kelas apa yang utuh ya ada best practice ada makalah pasti akan banyak pertanyaan ke makalah juga belum ini belum ngeling belum ngeling untuk angka kredit ya silahkan Bapak Ibu ayo Bapak Ibu Ibu Siti ada yang ditanyakan dari chat ada enggak silahkan Bu Siti ada yang mau ditanyakan Bu Hamriani udah ya tadi Bu Hamriani Bu Seribulan boleh satu lagi boleh silahkan silahkan selamat sore Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bertanyaan yang kedua kali saya penasaran Bu kata Ibu tadi katanya Dupak Sayan bersama rekan-rekan sudah dinilai seminggu kebelakang nah apabila nanti ke depannya susah apa namanya takut-takut ke dinas pendidikan tidak ada informasi apakah bisa atau kepada siapa saya harus menanyakan ya ke direktorat itu kalau mohon dengan maaf kalau tidak berkeberatan saya minta nomor HP-nya kepada siapa saya harus bertanya gitu nantinya kan jangan-jangan datang ke sana ke Jakarta ke dinas gitu lagi ke direktorat ke direktorat ya itu maaf ke direktorat jadi harus bagaimana Bu supaya kami dari kontakasi pengawas yang lagi mengusulkan tenang gitu ada pegangan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu di direktorat kan juga sekarang lagi restrukturisasi ya jadi dulu yang mengu Ibu TK ya ini pengawas TK ya pengawas TK Ibu TK dulu yang ngurus itu ada Bu Batriati ada Bu Krismi ya sekarang ternyata Mbak Krismi dan Bu Batriati sudah pindah Ibu buka web buka webnya tolong rajin membuka webnya direktorat PAUD GTK ya disana kan ada informasi nanti Bu kalau informasi nanya kesini gitu ada di direktorat webnya Kemdikbud web Kemdikbud nanti dicari direktorat PAUD GTK gitu ya Bu ya terima kasih ibu ya harus buka kesana nah saya sih punya nomornya Bu Batriati nomornya Mbak Kris ternyata mereka udah pindah sekarang ya terima kasih bu atas informasi terima kasih baik silahkan ayo siapa lagi ibu 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 Siti ibu Siti Jamiyatu Solehah Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum 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 Ibu saya Siti Jamiyatu Solehah dari pengawas Madrasah Sarawiah di Cilegon saya akhir-akhir ini sedang mengikuti kegiatan menulis buku tetapi belum pada buku penelitian masih sebatas buku inovasi seperti buku saya yang sudah siap terbit buku puisi gitu ibu itu kan masuknya mungkin bukan di unsur utama ya ibu yang gitu unsur utama bukan ibu yang begitu utama utama ya nah kemudian tadi saya lihat salah satu syarat-syaratnya walaupun diada di tingkat nasional harus ada curat pengesahan dari korwas atau pokjawas kalau dikemen lagi ya ibu nah sementara buku yang sedang yang saya tulis itu sedang antri pada persiapan percetakan naik percetakan tetapi itu saya baru mendengar bahwa itu harus ada pengesahan korwas atau pokjawas gitu nah bagaimana ibu itu mendapatkannya saya sementara itu sudah terlanjur naik cetak gitu ya nak sudah terlanjur naik banget ya sekarang sudah turun naik cetak oh naik cetak loh bu pengesahannya kan gak perlu dicetak pengesahannya kan cukup 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 dikulit ya ibu terima kasih saya pikir harus ada dibutuh gitu bu enggak oh iya terima kasih yang namanya pengesahan itu justru bukunya udah jadi baru disahkan oh iya iya tak ayo legalisir itu legalisir itu kan di copy baru dilegalisir tau oh iya iya oke oke terima kasih banyak ibu terima kasih banyak oke walaikumsalam warahmatullahi bu Siti di Apsi ada karya inovatif masuklah lebih banyak lagi nanti sambil promosi ibu saya BP dengan ibu belum selesai oh ini bu Siti ikut disini iya ibu saya masih itu mengelola untuk BIMTEK kamar ibu jadi saya belum nanti solo nyusul ibu iya siap bapak ibu bapak ibu yang lain kelas itu ya Pak Jo kelas di Apsi itu kan banyak sekali ada kelas makalah biar bapak ibu itu untuk pengembangan profesinya bisa lebih apa ya bahwa naik pangkat itu mudah di pengembangan profesi memang Pak Jo harus apa ya aktif ikut giat di kelas-kelas Apsi ini lebih ngelontok ya iya lebih ngelontok malotok baik Bapak ibu ini peserta kita memang seharusnya kan 23 ini di angkatan digital 24 nih Prof tapi sampai sore ini 20 berarti 3 mungkin belum belum bisa masuk 20 tuh sama kita kali 17 mas Jo ya 17 berarti kan berarti kan ada 6 berarti ada 6 yang yang tidak masuk gitu ya baik ya silahkan Bu Bapak Ibu yang ingin masih ada yang ditanyakan tentang pengembangan profesi masih ada waktu nih sekitar 10 menit 10 menit masih 10 menit lagi ayo Pak Zul ini kayaknya dari tadi di pinggir pantai mau nanya malu katanya malu gitu itu ada kan di chat group saya malu untuk bertanya malu bertanya nanti sesat di jalan malu bertanya sesat di jalan sering bertanya malu-maluin silahkan Pak Zul dihidupkan speakernya yang minta materi Bapak Ibu yang minta materi barusan saya kirim lagi di chat ya ya itu materi tinggal ngedownload Bapak Ibu ya dua kali nih prop ngirimnya di digital pengembangan tuh cuman mungkin ada sinyalnya yang gak kuat terpental sehingga downloadnya balik lagi gitu ini kan agak berat ini suyanto suyanto ngechat ya Allah ya Allah ya Allah terpental lagi Ibu makasih Pak Zul kasihan ada itu ada suyanto mas mas Joe Pak Yanto ayo Pak Yanto baik ayo tidak ada gak ada yaudah ya sudah prop juga mau istirahat mau pembukaan dulu ya prop mungkin oh sudah mulai sudah mulai ya baik kalau sudah tidak ada kita tutup kurang 9 menit ini gak apa-apa gak apa-apa ya tapi nanti kalau mentang mau bikin pengembangan profesi kan baru ingat saya iya ya dulu kenapa aku gak nanya ya itu nanti baru ingat gitu nanti Bapak Ibu di angkatan 24 ini ya walaupun ini walaupun kita sudah akhiri tapi kita tetap berkomunikasi lewat chat-chat di medsos WA apa mungkin pas hari ini malu ya silakan saja nanti kita sambungkan ya baik terima kasih prop 3 atas waktunya dan materinya yang luar biasa banyak teman-temannya terima kasih Bapak Ibu materinya prop luar biasa Bu Nur Bu Nur ini juga makasih ya Bu Nur sudah menemani saya dari pagi hingga malam teman-teman semua dari seluruh Indonesia ini yang ada di sini makasih kita tetap sehat ya menjaga semuanya keluarga kita di masa pandemi yang sulit ini ingat teman-teman pesan bahwa walaupun surat keputusan bersama sudah direvisi artinya bukan diwajibkan diharuskan pembelajaran tatap buka itu hanya dihimbau ya artinya jangan sampai mindset-nya salah seperti di tempat kami baik akhirnya saya sebagai host dan moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan sampai ketemu lagi di kesempatan dan waktu yang berbeda prop monggo dilanjut ya acaranya terima kasih kita foto dulu kita foto dulu terima kasih bapak ibu terima kasih hatiannya mohon maaf apabila ada salah-salahnya yuk foto silahkan saya foto dulu saya pin dulu propnya ayo semua senyum ya senyum satu dua tiga oke terima kasih prop sama-sama walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh aku live ya 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 monggo materi prop sudah aku oh pak jul juga sudah ya gak apa-apa lah jadi banyak bu bu nur yuk materinya prop bisa dianus aja di di grup WA di grup WA di grup WA aja ya sudah oke sip karena karena download disini mungkin lama gitu ya ya bapak ibu jangan malu-malu untuk bertanya karena yang terjadi di apelan itu kebanyakan kan pengembangan profesi tapi setelah nanti bapak ibu mengikuti berbagai kegiatan di apsi insyaallah bahwa pengembangan profesi itu mudah sekali betul pak jul saya janji saya jamin di karya inovasi bapak ibu akan memperoleh materi tentang sambil promosi ya pak jo sebentar materi tentang karya inovasi inovatif di karya sains dan teknologi tepat guna ternyata seperti yang tadi saya sampaikan tak kalah bapak ibu menyampaikan menuliskan ide gagasan tentang pengembangan untuk menyusun RPP di masa pandemi ini itu bisa menjadi karya inovasi kemudian saat pacatur misalnya membuat video video atau youtube pembelajaran untuk guru ternyata itu juga angka kredit saat bapak ibu membuat flayer flayer itu kalau dulu flayer itu poster ya untuk kegiatan pembinaan atau untuk kegiatan apa itu ternyata dapat angka kredit juga jadi flayer-flayer yang kita buat selama ini bapak ibu mengundang para guru nah ternyata itu mendapat angka kredit jadi saya sangat kan bapak ibu karena saya juga berangkat pajo juga sama berangkatnya awalnya sebagai peserta bapak ibu sebagai peserta di kegiatan angka kredit apa bukan angka kredit apa kegiatan pengawasan apsi digital ini jadi barangkali saja nanti ibu ada jodohnya bapak ada jodohnya dengan apsi ya sama bapak ibu juga akan menjadi seperti kita gitu karena kita juga berawal ini dari peserta di apsi digital jadi yang saya rasakan bapak ibu ternyata naik pangkat untuk pengawas itu sangat mudah tak kalah bapak ibu sudah dapat ilmunya tentang PTS kemudian tentang best practice tentang makalah betul itu kata prop 3 tadi makalah tidak akan bernilai jika tidak dipresentasikan makalah akan bernilai jika tidak dipresentasikan tapi dibuat partikel nah itu bisa nah yang paling mudah yang sekarang sedang kita lakukan kebetulan saya ada di dalamnya tiap hari Rabu bapak ibu silahkan hadir dan hari Jumat bapak ibu bisa mengikuti ini kegiatan pemakalah karena bapak ibu adalah alumni pengawasan digital bapak ibu punya ide gagasan apa silahkan tuangkan dalam tulisan kemudian bapak ibu ikut menjadi pemakalah maka ide gagasan itu akan punya nilai angka kredit kemudian bapak ibu masuk ke kelas inovatif di kelas inovatif ide gagasan yang sudah bapak ibu sampaikan di pemakalah itu akan menjadi karya inovatif di karya sain teknologi tepat guna jadi luar biasa bapak ibu untuk kita angka kredit ternyata mudah sekali gitu Pak Jo aku ingin memotivasi terima kasih ibu Nur ya bapak ibu teman-teman terima kasih saya undur diri ya ini mau salah kasar dulu semuanya sampai ketemu makasih semuanya oke makasih terima kasih